Orator yang hanya bisa berorasi gitu katanya Iya, saya mengingat kepada orang-orang demo ya Karena memang orator itu harus pandai bersilat idah Pandai membakar semangat Jadi orasinya ini bagaimana membakar semangat orang lain Yang kita ajak bicara atau lawan bicara ya Dibakar yang pertama Dan Waduh, jadi gelarnya provokator dong Subhanallah, mohon ma'abar bin Semit ya Ini hanya candaan kisah Togeno Berarti dia itu enggak layak disebut sebagai ulama Layaknya disebut kok provokator Jauh, jauh Jauh disebut kiai, jauh Ulama pun juga jauh Belum layak sama sekali Karena apa yang namanya ulama atau kiai Mengedepankan ilmu Mengedepankan ilmunya Ilmu iqyaknya Ilmu tentang berbagai hal Karena mengedepankan ilmu bagaimana Anak buahnya ini takut salah di kehidupan hari Itulah ulama dan kiai Sehingga harus benar-benar bisa hidupnya ini menjadi suri tauladan yang baik Mengayomi Menjadi contoh yang baik Menenangkan hati Menenangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan Mengadepankan perasaan Mendinginkan perasaan Itu berbeda kalau Bahar bin Semit selalu membakar Membakar semangat Teramah bawa pedang julfikar Luar biasa Apakah ini ciri-ciri ulama kiai nusantara Oh no Jauh Jauh Jadi bukan yang diharapkan oleh nusantara Jadi kalau Bahar bin Semitnya hanya Bigron mengaku sebagai jurat Rasulullah Inilah daya tariknya Yang pertama Yang kedua Sebagai ala-ala premanisme Yang menjadi daya tarik pemuda-pemudi Yang terpikat dengan kata-katanya Jadi kalau kita bilang Apa yang paling menakutkan dari Bahar bin Semit itu Sebenarnya bukan ketika dia bawa pedang saudaraku Tapi ketika Dia mendoktrin muhibin Terus terang kita khawatir Kenapa? Karena itu membodohi Para bangsa Para generasi muda Banyak sekali kan generasi muda Yang menjadi bludak spiritual Bahar bin Semit nih Bagaimana Kita melihat Para santri-santri Bahar Di doktrin untuk mencium kaki Ya itu memang haknya Bahar Sebagai seorang yang diaku sebagai guru Gurunya muhibin itu Gurunya santrinya Tetapi Kalau sampai mencium kaki Yang sudah viral itu Itu mah berlebihan Kalau di pondok pesantren Kiai Kia Nusantara Itu cukup cium tangan Ya kan? Nggak sampai cium kaki Ya doktrinnya Nah kalau seperti itu mah terlalu berlebihan Kalau kalian nggak percaya Lihat tuh banyak sudah viral Ya Bangsa kita harusnya Sudah mengikuti tradisi-tradisi Yang modern ya Yang berlebihan seperti yang disampaikan Bahar Itu udah nggak sesuai Ya orang Jawa saja Itu hanya menganjurkan kepada kedua orang tuanya Sungkeman Ya kan? Nah ini Bahar Wih menceritakan diri sebagai keturunan Rasulullah Ya kemudian Katanya dia itu Para santrinya harus cium kaki Waduh Ya Kalau tidak bisa kena laknat Itu kan Nah jadi yang kita takutkan adalah Doktrin-doktrin Bahar itu Yang nanti generasi muda kita mau dibawa kemana Sementara kita itu udah Jamannya udah abad Teknologi ya kan Kita bagaimana kalau masih percaya doktrin Sementara bangsa ini harus mengejar ketertinggalan Dari kemajuan Ya yang sudah Banyak sekali hal yang kita harus kejar Dari negara-negara tetangga kita Begitu ya? Betul ya Kalau kita masih terbelenggu dalam doktrin dan dogma Dogma agama yang dibawa oleh Dikaungkan golongan Oknum Onuhabibah Alawi Maka akan melenceng Ya karena disitu ada pendustaan Ada kebohongan-kebohongan yang telah dilindungi Dengan kedustaan Apakah ini Yang disebarkan Nabi Besar Muhammad SAW Mari kita pikir sejenak Jangan menggunakan otot Dan akal kita Tapi gunakanlah hati nurani kita Siapa Kita Dan untuk apa Kita Ya sedangkan hidup kita di Nusantara ini Hanyalah sebagai sampiran belakang Tujuan akhir kita bukan di dunia Maka Anda saudaraku para muhibin Dan yang telah diangkat menjadi wali Sadarlah Sadarlah Bahwasannya Tujuan akhir kita ini kemana Anda jamangan sampai tersesat Kata-kata yang menyesatkan Doktrin-doktrin yang luar biasa Menyesatkan Inilah yang harus kita perangi Cerita-cerita halusinasi Yang katanya bisa memadamkan api neraka Ini hanya sebagai Madu Tetapi justru racun Yang Diterima Betul atau tidak Silahkan tulis di kolom komentar Wow saudara Saya terus terang Agak Berkaca-kaca mata saya tadi Agak nyesel juga saya bicara doktrin Karena setelah saya bicara doktrin Saudara saya Rekan saya di sebelah saya ini Kisah Bro Geneng Langsung Sedih saudaraku Bahasanya langsung mendayun Kok tadi kok kelasannya itu sedih banget Ya karena sebenarnya kita ini terjebak Kita terjebak olah pikir kita Yang tertipu oleh kata-kata mereka Kata-kata iblis Yang mengumpulkan harta hidup 100 tahun lagi Wah sepanah Allah ya Kita mengumpulkan harta seakan-akan kita ini hidup 100 tahun lagi Padahal kehidupan kita Tidaklah seberapa usia kita di dunia Maka dari sebab itu Tingkatkan jiwa-jiwa seberitual Anda Agar Anda tidak tertipu oleh doktrin-doktrin Yang menyesatkan itu Kita lanjut Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Mubarak Berikut ini Yang lain Sengaja dibentukkan Kepada S. Kori Dia nanti Islam Apa melihat ke ayah lu Ini suasana ilu fitri Mestinya masih saling memahakkan Lu sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada umat Terpaksa nih Lu ngomong-ngomong Ya Karena lu ketelaluan Gue lihat So jago lu Jangan kan lu satu-satunya Rats orang lu Gue hadapi lu Lu turun Ngeganggu S. Kori Maka gue turun hadapi lu Dengarkan lu nih Bahar nih So jago lu ya Di Indonesia Tidak ada yang jago lu Kecuali Allah Tidak ada yang hebat Kecuali Allah Ta'ala Lu kira nih Orang pada takut semua orang lu Ini dengerin bahar Masih untung di Indonesia Dan dengar hukum Kalau tidak Moriah lu Sudah tidak ada apa-apanya Jadi bagaimana lagi Begitu kerasnya Kiai Yusuf Mubarok Jangankan satu lu Seratus lu Ya tidak ada masalah itu Gimana Ya memang Kiai Haji Yusuf Mubarok Ini jengkel Meneliti tingkah laku Habib Bahar bin Semit Amat sangat jengkel Sehingga Jiwa Macannya Ini terbangun Jadi Jiwa mudanya Terbangun Sifat-sifat macannya Terbangun Ilmu macannya Sudah mulai mengaung Karena apa Selalu digoda oleh Bahar bin Semit Jangan dianggap Orang diam itu Kalah Jangan dianggap Orang diam itu Tidak berani Justru Orang diam itu Selalu berpikir Bagaimana Berlaku Anda Selalu berpikir Tiga kali Seandainya Anda Saya tampar Bagaimana Kehidupan Anda Seandainya Anda Saya kuliti Bagaimana Rasanya Hati Anda Nah Disitulah Orang diam Selalu berpikir Bukan orang diam Itu tidak berani Bukan Tetapi Orang diam Selalu punya langkah Tersendiri Ibaratkan Harimau Dia masih Tidur Apabila Tersengat Maka Hancurlah Kau Bahar Hati-hati Itu Jadi saudaraku Ada sebuah video Yang pernah viral Dari ceramahnya Bahar Inilah yang Salah satu contoh Bahar Membodohi Jamaahnya Bahar Membodohi Pesantrinya Oleh karena itu Saya itu heran Kepada sejumlah orang Yang masih Mempercayakan Anak cucunya Nyantri Di pondok pesantrinya Bahar Apa mau dicetak Dengan mental Inlander Mental Brudak Sepertual Begitu Gimana Pendapatnya Iya Kalau saya sih Selalu Memperhatikan Iman Ilmu Ihsan Belisan Jadi seorang Kiai Pasti Memegang Itu Tetapi Kalau Bahar Tidak Bisa Pegang Itu Dan Tidak Paham Tentang Itu Mungkin Seperti Itu Sehingga Diabaikan Tetapi Kalau Ulama Dabi Selalu Selalu Mengedapankan Iman Ilmu Ihsan Belisan Menjaga Imannya Menguatkan Ilmunya Menjaga Tingkah Lagunya Dan Menjaga Tutur Katanya Betul Atau Tidak Silahkan Tulis Di kolom Komentar Jadi Waspada Apabila Kita Memilih Suatu Pesantren Maka Dari sebab Itu Kita Harus Benar-benar Neliti Siapakah Pemimpinnya Perilakunya Bagaimana Ya Perkataannya Bagaimana Adabnya Bagaimana Adab Sopan Santunya Bagaimana Bisakah Dijadikan Cerminan Untuk Anak Generasi Anak Cucu Kita Seperti Itu Pasti Berpikir Seperti Itu Cuma Pancingan Bahar Memang Luar Biasa Aku Sebagai Duryat Sebagai Cucu Nabi Di Dalam Darahku Ada Darah Kakek Aneh Pembawa Sapaat Menjamin Surga Luar Biasa Doktrin inilah Yang harus kita kupas Harus kita Kikis Harus kita Singkirkan Jauh-jauh Dari pola Pikir Kita 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 Perdengarkan Salah Satu Doktrin Dari Bahar Yang Sempat Viral Untuk Kita Ingat Saudara Ya Seperti Inilah Kira-kira Doktrin Bahar Bin Demit Jauh-jauh Bagi orang-orang Yang Mendustakan Keutamaan Mereka Bagi orang-orang Yang Mendustakan Kemuliaan Mereka Siapa orang Yang Mencintai Mereka Allah Akan Cinta Ketak Siapa orang Yang Membenci Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Pun Akan Membencinya Yang Membenci Habib Dia itu Memplesetkan Ahlul Baid Itu Habib Yang Membenci Habib Katanya Akan Dibenci Allah Gimana Subhanallah Kita Memang Mencintai Ahlul Baid Tetapi Ahlul Baid Yang Mana Bukan Kelompok Bar Bin Demit Bukan Kelompok Habib Habib Alawi Bukan Mereka Hanya Memakai Kata-kata Itu Untuk Kepentingan Dirinya Dan Golongannya Nah Inilah Yang namanya Doktrin Yang harus Kita Kikis Jadi Apa ya Surat Diblasat-berlasatkan Hatis Diblasat-berlasatkan Oleh Mereka Untuk Kepentingan Dirinya Dan Kelompok Kelompok Oknum Oknum Habib Alwi Di bawah Naungan Robito Alawiyah Yang Dipimpin Yang Terhormat Yang Ternulia Dan Dimuliakan Ya Taufik Asegap Ustadz Taufik Asegap Eh Sultad Allahuabbar Ya Jadi Saudaraku Bahkan Si Bapak Taufik Sebagai Pemimpin Robito Alawiyah Sudah Mendapatkan Semacam Surat Dari Kiai Jimedud Nusman Untuk Membantah Dari Tesis Keimat Ada 12 Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Robito Alawiyah Bahkan Ya Dari Aliansi Lah Keskar Bani Wali Songo Sudah Membuat Petisi Agar Robito Alawiyah Dibubarkan Ini Artinya Apa Saudaraku Kalau Sudah Kiai Kiai Sudah Berani Menunjukkan Kebenaran Kepada Kita Maka Kita Nggak Usah Ragu 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 Haram Meyakini Mbak Alawi Itu Sebagai Keturunan Rasulullah Demikian Yang Disampaikan Oleh Kiyah Haji Madin Nusman Kita Lanjutkan Doktrin Dari Bahar Bin Semit Seperti ini Ya Baga Siapa yang Membenci Kami Mengkriminalisasi Kami Ahlul Bait Anak Cucu Rasulullah Engkau Sakit Engkau Salib Engkau Celakai Akan Allah Bangkitkan Engkau Bersama Orang Yahudi Saya Ketawa Dulu Ya Mereka Memang Luar Biasa Dalam Doktrin Ya Jadi Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Dibodoh Bodohin Dengan Maknanya Seperti Itu Di Belintir Belintir Dengan Maknanya Seperti Itu Yang Mendolimi Kami Yang Mendustai Kami Maka Akan Dibangkitkan Di Yawmul Kiamah Dicampur Dengan Yahudi Mereka Ini Keturunan Yahudi Kok Bilang Orang Lain Jadi Dicampur Dengan Yahudi Subhanallah Laknath Laknath Betul Dia Menjelekkan Sendiri Demi Kemuliaan Di Dunia Ini Loh Sadaraku Makanya Saya Bilang Tadi Tingkatkan Jiwa Seberto Anda Karena Di Dunia Ini Hanyalah Sebagai Sampiran Atau Diri Wong Jawa Mengampir Ngombele Hanya Untuk Tempat Singgahan Saja Ya itu Jadi Memang Kalau Orang Tidak Paham Tentang Dalil Dengan Diblintir Oleh Bahar Bin Semit Ya Percaya Percaya Saja Syukurnya Netizen Kita Cerdas Ketika Bahar Bin Semit Postcast Dengan Refli Harun Kebongkar Bahar Bin Semit Sebenarnya Juga Gak Bisa Baca Kitab Saudara Kita Lanjut Ya Doktrin Bahar Bin Semit Yang Membagongkan Orang Yahudi Gila Ada yang Bertanya Ini Soh Ma Was Allah Walaupun Itu Orang Salat Walaupun Itu Orang Puasa Wala Ini Soh Ma Was Allah Tapi Jawab Walaupun Dia Salat Walaupun Dia Puasa Tapi Kalau Dia Membenci Keturunanku Membenci Anak Cucuku Membenci Saja Seperti Itu Apalagi Menyakiti Dan Anak Nah Ini Doktrin Supaya Bahar Dan Konco-konconnya Itu Aman Tidak Disertai Diharmati Dan Dimuliakan Ya Memang Keturunan Rasulullah Tetapi Kan Bukan Mereka Bukan Golongan Bahar Keturunan Rasulullah Itu Sayed Dan Sarif Bukan Habib Bukan Bahar Habib Bahar Habib Bana Ya Bukan Habib Bahar Keturunan Rasulullah Sayed Dan Sarif Sarifah Dan Sayed Bukan Habibah Maka Dari Sebab Itu Sadar Saudaraku Mereka Hanya Pandai Berkamoplaser Pandai Berteriak Pandai Berorasi Doktrin Doktrin Yang Menyesatkan Kita Itu Kita Lanjut Saudara Doktrin Yang Membagongkan Dari Bahar Bin Semit Nah Padahal Yang Menyakiti Fatimah Jahro Adalah Kelompok Rumah Habib Ini Yang Haplugupnya Macem-macem Nah Ini Kan Sama Dengan Menganggap Seperti Yang Disampaikan Oleh Doktor Sugeng Seolah Ya Fatimah Jahro Adalah Orang Yang Memiliki Lebih Dari Satu Suami Ini Kan Lucu Ya Kok Gitu Ya Jadi Saya Enggak Berani Komentar Saya Mohon Maaf Kalau Itu Enggak Berani Komentar Bisa Cek Di Channel Doktor Sugeng Sugiharto Soal Masalah DNA Itu Saudaraku Kita Enggak Punya Kapasitas Dan Otoritas Untuk Bicara DNA Tapi Yang Sudah Tahu Baalawi Mayoritas Berhaplu Grup G Keturunan Yahudi Askenasi Astagfirullah Lajim Lanjut Saudara Alhamdulillah Walam Yata Sidi Walam Yata Sidi Ulama Manusia Yang Paling Guruk Manusia Yang Paling Rosa Adalah Manusia Yang Tidak Berhubungan Dengan Allah Tidak Berhubungan Dengan Tidak Berhubungan Dengan Para Ulama Yang Membenci Para Ulama Mengkriminalisasi Para Ulama Kalau Rasul Sallallahu Sallam Kriminalisasi Ulama Kriminalisasi Mengkriminalisi Sisi Ulama Kalau Mengkriminalisasi Itu Sudah Jelas Tetapi Ulama Yang Mana Kalau Habib Kan Bukan Ulama Ini Loh Kita Harus Paham Sedikit Tercerahkan Kayak Gisab Gendeng Wal Koprai Walaupun Bukan Cerah Tetapi Berusaha Untuk Mencari Pencerahan Pencerahan Itu Kita Hal Rasul Sallallahu Sallallahu Maka Enggaklah Dia Minta Halal Minta Hal Sekarang Sebelum Sebelum Datang Masa Sebelum Datang Hari Yang Dimana Hari Itu Tidak Berlaku Lagi Dirham Tidak Berlaku Lagi Dinar Itu Hari Perhitungan Itu Hari Kiamat Yang Dimana Pada Hari Itu Kelak Sebagaimana Misab Ketua Nabi Kepada Sahabat Wahai Para Sahabat Tahukah Kalian Siapa Hamba Yang Rugi Saya Sependapat Siapa Yang Rugi Adalah Hamba Yang Bangkrut Tidak Punya Uang Tidak Punya Dinar Ya Betul Makanya Habib-habib Ba'alawi Menumpuk Harta Bahkan Takut Harta 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 Orang Lain Inilah Yang Dimaafatkan Demi Cita-cita Mereka Mengaku Cucu Nabi Dan Orang Lain Ditodong K Rasul Demi Nabi Demi Nabi Muhammad Kamu Nyumbang Berapa Loh Nyumbang Ke Siapa Ini Loh Yang Harus Kita Pikirkan Saudaraku Mereka Menggunakan Nama Nabi Muhammad Untuk Melakukan Kebahilannya Batilan Bahil Lanjut Kita lanjut Barbin Semih Sesungguhnya Orang Yang Rugi Hari Kalangan Umat Mereka Datang Pada hari Kiamat Nanti Dengan Pahala Puasa Dengan Pahala Salat Dengan Pahala Puasa Dengan Pahala Sakat Dengan Pahala Jihad Mereka Datang Membawa Ambal Pahala Yang Banyak Akan Tetapi Mereka Menyakiti Sifulan Mereka Pernah Menuntahkan Darah Sifulan Mereka Pernah Menzolimi Sifulan Mereka Pernah Menyakiti Sifulan Mereka Pernah Mendolimi Sifulan Mereka Pernah Merusak Sifulan Ini Siapa Ayo Ini Siapa Yang Mengkriminalisasi Itu Menyakiti Jamaahnya Ya Bahkan Santrinya Subhanallah Kita Harus Sadar Bahwa Kita Ditipu Dengan Kata-kata Ini Mereka Kayaknya Kalau Menurut Kisah Gendeng Walkoplay Kayak Penjual Jamu Tidak Ada Jedanya Luar Biasa Bener Seakan-akan Saya Ini Ikut Apa Ya Pola Pikir Saya Ini Mengingatkan Kepada Bang T.I.J. Bahwasannya Barbin Semit Kalau Mau Manggung Mau Mentas Itu Minum Hammer Atau Pilkoplo Subhanallah Dua Butir Jadi Tiada Jedak Kalau Waktu Berceramah Bersemangat Bukan Berceramah Berorasi Berapi Dalam Provokasi Mohon Maaf Ya Apabila Ocean Celotean Kisah Tugendeng Walkoplay Ini Salah Mohon Beribu Maaf Ya Karena Ini Sekedar Celotean Kita Hanya Untuk Menghibur Saudaraku Dan Mudah-mudahan Ada Hikmah Di balik Hiburan Ini Ingat Kita Semua Ini Berusaha Untuk Menghibur Dengan Mengedukasi Memberikan Informasi Seperti Itu Lanjut Mereka Menzalimi Sifulan Sehingga Amal-amal Baik Mereka Allah Ambil Allah Berikan Kepada Sifulan Masih Ada Lagi Orang-orang Berdantangan Maka Amal Dosa-dosa Sifulan Diberikan Kepadanya Sehingga Dia menjadi Orang Yang Rugi Awalnya Memasuk Sorga Dimasuk Kandaraka Kenapa Karena Pernah Berbuat Solim Terhadap Sesama Saudaranya Yang Dimana Kehormatan Saudaranya Itu Dijaga Di Dalam Agama Tidak Ada Saya Tepuk Tangan Dulu Nah Dari Perkataan Ini Ternyata Menghantam Dirinya Menghantam Oknum Oknum Habib Yang Telah Berbuat Dolem Kepada Orang-orang Peribumi Kepada Jamaahnya Pada Mukhibinnya Kepada Budak Spiritualnya Dan Oknum Oknum Yang Menjadi Porban Dawir Ya Contohnya Seperti Bang Lubis Lubis 212 Ini Mendapatkan Kriminalisasi Seperti itu Hukumnya Bagaimana Bar Berarti Habib Siapa itu Habib Umar Asgab Ini Tercadat Masuk Neraka Terus Yang Pak Buaran Buatan Itu Tercadat Masuk Neraka Terus Masuk Neraka Terus Ada Yang Mendolimi Santrinya Bahkan Sampai Mengalami Berdarah Ini Masuk Neraka Tolong Tercadat Anda Bisa Bilang Dan Anda Yang Melakukan Yang Membuat Rian Berdarah Ya Rian Dijombang Itu Bagaimana Berdarah Rian Itu Sebenarnya Hanya Takut Karena Anda Selalu Menggunakan Duriat Rasulullah Kalau Kalau Anda Tidak Menggunakan Duriat Rasulullah Habis Sudah Sama Rian Habis Sudah Karena Rian Berani Membunuh Tetapi Anda Tidak Berani Membunuh Kalau Anda Berani Membunuh Tunjukkan Siapa Yang Anda Bunuh Tidak Berani Anda Membunuh Hanya Berani Berkuar Berbeda Dengan Rian Rian Itu Berani Cuma Kalahnya Rian Anda Mengaku Duriat Rasulullah Ini Rian Yang Kalah Karena Rian Walaupun Pembunuh Tapi Masih Memuliakan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sedangkan Anda Bukan Pembunuh Justru Merusak Citra Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ini Akan Dilanat Oleh Allah Betul Atau Tidak Silahkan Tulis Di kolom Komentar Lanjut Sudah Sudah Saatnya Membaca Komentar Komentar Kalian Dari Channel Lambitura Yang Wawong Deso Dulu Dibaca Kasian Nih Baca Pengen Dibaca Komentarnya Oke Saya Baca Dari Bawah Yang Terbaru Nasab Pasu Kerjaan Jual Cerita Dobol Ujunya Sumbangan Gak Malu Bawa Nama Besar Rasulullah Ini Dari Sugeng Lukito Halo Dirjen Pajak Tolong Dicek Kendaraan Sibar Pusaka Nusantara Dari Pusaka Nusantara Ini Suruh Dijen Pajak Memeriksa Kendaraan Sibar Jangan Jangan Apa ya Dobol Dari Jarwo Bar Lu Udah Ketangkep Palsunya Udah Ketangkep Palsunya Udah Gak Bisa Nges Lu Kunyuk Waduh Omong Banten Kok Dilawan Natak Kaleng Natak Kaleng Dari Abdul Mukti Mar Pudin Terkenal Habib Sekarang Ganti Jadi Syed Sarif Biarlah Saja Sebenarnya Sebentar Lagi Berganti Jadi Asba Subhanallah Lanjut 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 Jadi Dari Teman-teman Ini Suka Saya Baca Dari Yang Terbawah Dari Muhammad Najib Najib Kalau Saya Enggak Salah Baca Bener Pak Mantap Mereka Pada Gila Mencari Makan Menjual Jubah Membohongi Jamaah Menjual Agama Menjual Atau Mengkapitalisasi Nasab Rasulullah Tidak sedikit Yang seperti Itu Dari Mana Dia Kerjaannya Juga Enggak Jelas Kecuali Dia Ceramah Sana Sini Asli Ajis Terima kasih Dasar Orang Gileh Gak Sadar Apa Yang Dia Bicarakan Tertimpa Kewalat Ulama Nusantara Kemudian Dari Siapa Mereka Yang Mengaku Jucu Nabi Insyaallah Waktu Waktu Dekat Mereka Selesai Sudah Dekat Waktunya Dari Harian Inoh Terima kasih Hadirnya Saudara-saudara Kemudian Komentarnya Adalah Kalau Mereka Perlakunya Bagus Jucur Amanah Copan Santun Menghormati Kiai-Kiai Itu Namanya Bukan Habib Itu Pasti Apa Apa Ini Gono Apalagi Dari Bang Lalu Ruslan Terima Kasih Bahar Njilat Lidah Sendiri Saudara Saya kira Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Beberapa Poin Penting Kami Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Tidak Semuanya Komentar Bisa Kita Bacakan Mudah-mudahan Kalian Bisa Memahami Karena Keterbatasan Waktu Kita Jaga Persatuan Kita Tidak Sedang Merendahkan Bahar Semit Sebenarnya Ini Mengingatkan Karena Cintanya Kita Kepada Bahar Bin Semit Jangan Duka Kepada Seluruh Bangsa Warga Negara Indonesia Kita Tidak Ingin Keterunan Dari Penerus Bangsa Ini Dibode-bode Oleh Om Imigran Yang Ngakut Jurya Nabi Tetapi Tidak Terbukti Sebagai Keterunan Rasulullah Apalagi Bahar Ini Ngakut Cucu Nabi Tidak Terbukti Saudara Oke Saudaraku Karena Waktu Yang Sudah Cukup Panjang Lewat Dari Satu Jam Silahkan Ke Sabtu Gendeng Walkop Lai Untuk Mengakhiri Silahkan Terima kasih Saudaraku Mohon Maaf Beribu Maaf Apabila Salah Dalam Bertutur Bahasa Tutur Kata Yang Kurang Sopan Ke Sabtu Gendeng Dan Ke Menek Mulia Surya Ningrat Mohon Beribu Maaf Karena Orang Pemaaf Adalah Orang Yang Mempunyai Ilmu Takwa Kepada Allah Terima Kasih Saya Akhiri Salam Budaya Namo Budaya Om Santi 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 Om Salam Sejahtera Salam Salam Kebajikan Rahayu 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 Sagung Eng Tumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita jaga Bineka Tunggal Eka Kita jaga Rasa Persatuan Dan Kesatuan Gunakan Tali Asih Asah Asuh Untuk Membina Generasi Anak Bangsa Menjaga Nusantara Wajib Hukumnya Merdeka Bineka Bineka